dan sembunyikanlah mereka jadi ini jelas otoritas yang digunakan oleh Utsman pada waktu itu ini Ibnu Masu pun masih menyembunyikan musaf-musafnya itu Bang Nasya jadi tentu ada salah satu yang apokrif disitu bukan apokrif ya istilahnya begini mas kita kembali ke sabda Rasulullah dulu ya kan dulu waktu ada orang membaca Al-Quran lalu bacaannya itu beda ternyata itu kan sama-sama diajarkan oleh Rasulullah Rasulullah meminta kepada Malaikat Jibril agar Al-Quran ini dipermudah dengan bahasa yang lebih mudah kalau Bani Quraish mungkin orang Quraish saja yang bisa fasih kemudian sampai ada hadis Unzilal Quran ala Sabahati Ahruf Quran diturunkan dengan menggunakan tujuh dialek nah kemudian sohabat Sayyidina Uthman dengan sohabat Abdullah bin Mas'ud ini sama-sama orang yang ahli Al-Quran nah ketika Sayyidina Uthman memberikan inisiatif yang sudah disepakati oleh sohabat Hutaifah bin Al-Yaman untuk membakar semua Al-Quran itu termasuk Al-Quran yang dibakar adalah dialek-dialek yang tujuh tadi gitu nah itu yang tidak disetujui oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud kenapa? karena gini saya kasih contoh cara bacanya mas ya kalau Sayyidina Uthman membaca begini Sohabat Abdullah bin Mas'ud bacanya begini agak miring nah sohabat Abdullah bin Mas'ud punya alasan kuat agar mushafnya tidak ikut dibakar saya langsung belajar kepada Rasulullah makanya ketika alasan itu tepat maka Sayyidina Uthman membiarkan oke mushaf sohabat Abdullah bin Mas'ud tidak dibakar karena beliau langsung belajar sendiri kepada Rasulullah dan saksinya banyak tuh nah yang lain yang tidak bisa dipertanggungjawabkan itu dari Rasulullah dibakar begitu mas bentar ini pak menurut Ibn Mas'ud ya Ustaz sebentar nah jadi ini Ibn Mas'ud ada satu ayat ya di dalam teks Uthman dalam 3746 Ibn Mas'ud mengatakan kata Baydillah putih dalam teks Uthman tetapi dibaca oleh Ibn Mas'ud safra kuning jadi ini tentu bukan dalam konteks tujuh dialet karena putih dan kuning ini memang berbeda ya Ustaz kurang lebih seperti itu ya ada Arabnya mas ada teks Arabnya aja biar saya baca saya ortikan nanti saya ortikan nanti sebentar aku minta maaf ini aku dari sumber bukunya sejarah rekonstruksi Quran ya dari Taufid kalau kalau saya mas Jack apa ya cara baca Abdullah bin Mas'ud dan cara baca Sayyidina Ali Sayyidina Usman saya punya sanat saya pernah belajar di Malang sampai selesai itu 30 jus jadi kalau apa namanya itu namanya itu ada sesuatu hal yang menjanggal mungkin sampai bisa tunjukkan Arabnya oke saya akan coba tunjukkan dari website ini tapi oke silahkan Agatha sambil waktu saya ini sebentar ya ini mengenai otoritas tadi ya kata Pan Aja kan Usman itu punya otoritas gitu karena dia diutus langsung gitu ya Pak ya sama Baginda gitu iya bukan sih iya Rasulullah bilang sendiri setelah mati kita harus ikut Sayyidina Usman gitu itu boleh tau gak itu boleh tau gak ayatnya yang mengatakan nah tadi juga karena gini kan Rasul juga minta kepada Jibril agar Quran itu dipermudah gitu kan itu kira-kira ada gak ayat di Al-Quran di dalam pewahyuan nya yang disampaikan Allah kepada Baginda bahwa Nabi Muhammad itu memiliki otoritas untuk mengutus lagi gitu sahabatnya atau apa gitu atau atau seperti ini atau Baginda Muhammad itu di dalam Quran dalam pewahyuan nya itu diberi juga otoritas untuk menentukan ayat-ayat Quran gitu ada gak Pak di dalam Quran ada ayatnya yang mengatakan banyak-banyak kalau boleh gitu saya di Quran surah berapa gitu ini ya sebentar ini saya buka kalau ayatnya saya hafal tapi suratnya saya buka dulu Mbak Agata buka di Al-Hashr ayat 7 oh silahkan udah saya ini sudah saya besarkan punya Ustaz ya Al-Hashr ayat 7 dikatakan begini buka aja Pak Naja itu udah digedein kok sama Ayah Jack gitu datanya boleh dilihat biar kita sama-sama lihat nah ini Surah Al-Hashr ayat 7 Wama dan apa-apa Atta yang dibawa kum kepada kalian atau Atta ini bisa bermakna menyampaikan juga segala apa yang disampaikan oleh Rasul Al-Rasul maksudnya Nabi Muhammad maka ini yang pertama dan apapun yang dilarang maka jauhilah Rasulullah pernah bilang Mbak fa'alaikum bisunnat wa sunnatil khulafah irrasidina min ba'di abdu'alaiha binna wajib betul itu Al-Hashr ayat 7 ayat 7 bentar boleh dibuka nggak itu terjemahnya atau ini soalnya saya kan ini coba boleh ini nggak itu kan saya nggak punya kuran terjemahan saya Mbak itu tentang rampasan perang wafi apa yang diperintahkan ambillah yang di ini jauhilah itu tentang rampasan perang Al-Hashr itu ini mas duran yang di zoom surah 59 coba berapa Al-Hashr itu Al-Hashr Al-Hashr ayat 7 surah nomor 1 sampai 114 ini surah keberapa gitu waduh surah nomor berapa ya seentar ini kan kalau buka di Google surah 59 surah 59 kalau di Google 59 ini dari Departemen Agama itu berbunyi begini di dalam terjemahnya harta rampasan ini kan fokusnya harta rampasan itu ada asbabul nuzulnya ayat itu oke mantep nggak ada asbabul nuzulnya jadi harta rampasan dari mereka yang berikan Allah kepada Rasulnya ini harta rampasan judulnya yang mereka yang berikan Allah yang berasal dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah Rasul kerabat anak-anak yatim orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan agar harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya siapa kaya saja diantara kamu apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah sungguh Allah sangat keras ini ini kannya nggak ada hubungannya dengan ini ya perintah untuk memberikan mandat kepada Usman ya karena pada saat perang Yamamah itu Rasulullah sudah meninggal gitu loh dan Usman ini ketika mengumpulkan apa mengumpulkan Musyafi ini Rasulullah nggak ada gitu jadi nggak bisa ini loh dialek ini yang bener gitu apa dialek kuraisi atau dialek kabas atau dialek lain itu nggak ada penentuannya gitu ini gimana menentukannya kalau ayat ini nggak mendukung tentang apa bahwa Usman itu diberikan mandat oleh Allah itu nggak ada penentuannya ditafsir juga nggak ada boleh saya bicara oke jadi gini ini ya disini kan temanya huji yaitu sunnah kapan sunnah Rasulullah itu bisa dijadikan hujah nah sunnah ini apa saya ulangi ya sunnah ini apa ulama'u usul fikhi yu'arifunaha para ulama'u usul fikhi yang pakar dalam mendalami fikhi ini artinya cara memahami agama yang benar yu'arifunaha memberikan definisi di an-naha bahwa sunnah itu adalah kulluma sodaro anin nabi setiap sesuatu yang berada pada diri nabi huirul quranil karim selain al-quran baik kaulin ucapan fi'lin pekerjaan takririn hal-hal yang disetujui oleh nabi mimma yasluhu ayyakuna dalilan lihukmin syari'i dari apa-apa yang bisa dijadikan untuk dalil syari'at nah kemudian disini ada tema huji yaitu sunnah cara berhujah menggunakan sunnah Rasulullah nah salah satu ayat disini saya jelas ya ini ada apa namanya rujukannya namanya al-manhalul latif fi'usulil hadithi syari'if cara berdalil dengan hadis Rasulullah dan kalau seompaman nih mas fekduran mengatakan ayat ini untuk rampasan perang nah ada satu ilmu yang tidak mas fekduran pahami selama berdiskusi selama ini ya kan saya sudah pernah diskusi juga sama mas duran sejak di zoom ya ada satu ilmu yang tidak pernah dipelajari oleh orang kristen dalam memahami al-quran padahal ilmu itu wajib dipelajari apa itu namanya ilmu usulil fiqh apa ilmu usulil fiqh ilmu usul fiqh itu cara berdalil menggunakan ayat nah di dalam usul fiqh ada keterangan begini mas duran al-ibrah biumumil lafzi la bi khususis sabab cara berhujah dengan sunnah bisa menggunakan keumuman ayat tanpa memandang asbabun nuzul atau sebab terjadinya ayat dalam hal apa dalam sunnah jadi ini yang diyakini umat islam jadi ketika mas fiqh duran hanya merujuk kepada terjemahan maka fatal kenapa kok hanya merujuk kepada terjemahan karena saya anggap mas fiqh duran ya wajar gak apa-apa belum pernah belajar usul fiqh sedangkan tema dalam sunnah ketika kita memaknai contoh nih ya ada ayat gini lagi mayyuti'ir rasul fakot atau Allah barang siapa taat kepada rasul maka dia sungguh taat kepada Allah surah an-nisa ayat 80 ini memandang keumuman ayatnya karena pengibaratan dalam menghujah dalam berhujah menggunakan sunnah itu memandang keumuman ayat bukan kehususan sebab begitu mas fiqh duran dan ini yang belum dipelajari sih tapi tidak apa-apa lanjut tapi kan itu kan jelas oke saya udah tau banget gitu semua semua muslim itu memakai ayat itu untuk dijadikan huja bahwa ya apa yang di apa di printer oleh rasul kita ambil itu antara jelasnya jelas-jelas konteksnya itu yang perampasan perang bener gak nah sekarang kalau anda baca tentang usul fikir segala macem lalu kenapa anda gak mengikuti surah 45 ayat 6 disitu kan jelas-jelas Quran itu berdiri sendiri tidak boleh ada campur tangan di dalam pengaturan perkataan surah 45 ayat 6 itu kan jelas-jelas dilarang untuk mengikuti hadits disitu dikatakan perkataan anda mengikuti hadits surah 45 ayat 6 itu kan jelas-jelas itu perintahnya sama dengan gini mas duran kalau saya ambil komparasi sedikit ya sebelum saya menjelaskan lagi saya ambil komparasi sedikit saya gak belajar justru saya mau belajar dari anda kenapa anda yang jelas-jelas surah 45 ayat yang digelang anda jangan mengikuti hadits tapi anda mengikuti hadits gitu loh ntar-ntar oke kalau saya komparasi begini contohnya irenius yang mengkanonisasikan bibel dia kan anu mulitnya politikus bukan irenius ada gak perintah dari pensum dari yesus tunggu dulu aduh saya kan bicara dulu gantian lah kalian ini banyak saya sendirian disini gitu loh oke 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 silahkan silahkan tapi nanti kita koreksi ya soal itu ya oke nanti dikoreksi nanti gantian nah irenius itu ya mengkanonisasikan bibel nah irenius ini kan muridnya polikarpus ada gak perintah langsung dari yesus kepada polikarpus lalu ke irenius untuk mengkanonisasi bibel langsung dari yesus nih perintahnya irenius kan hidup pada abad kedua kira-kira anu abad kedualah gitu bagaimana cara dia menentukan ini masuk kanonisasi ini masuk ini tidak masuk atau dikatakan apokrif kan sama-sama gak ada gitu tapi kalau di islam ada caranya bagaimana kalau mas duran tetap si kuku menggunakan apa namanya itu menggunakan terjemahan mas fekturan tetap menggunakan terjemahan tidak mau mempelajari ilmu yang wajib diketahui untuk memaknai Al-Quran ya selamanya anda akan blunder memang oke itu nanti saya jawab ya itu bisa saya jawab tapi tunggu dulu bentar dulu tadi tentang otoritas tadi ya bentar ini biar kita gak terlalu jauh itu bisa dijawab semua itu yang tadi pertanyaan bang Naja tadi yang mengkomparasi itu ya coba dulu tadi surat anisa ayat yang ke-80 itu coba dibacakan lagi pak apa benar disitu dikatakan bahwa Allah itu memberikan otoritas kepada baginda dan baginda juga memiliki otoritas untuk mengutus usman itu sebagai otoritas dalam pengkode pengkodefikasian ya tadi ya Al-Quran ya nah itu coba-coba dibaca lagi dulu pak itu surat anisa 80 itu kalau agar itu 80 kalau pak agar inginnya ya inginnya ayatnya berbunyi begini kamu boleh nabi menyuruh usman untuk mengkodifikasi ya gak ada ayatnya pak bukan bukan otoritas tadi loh pak maksud saya bukan seperti itu tetapi dikatakan seperti ini aku itu sudah dikasih kuasa untuk mengutus kamu misalnya karena seperti Yesus dia kan berkata seperti itu kepada murid-muridnya kepadaku telah diberikan kuasa di bumi dan di surga untuk itu ajarlah mereka matius 28 ayat yang ke 20 itu udah ada jawabannya itu kan dan ketahui lah aku akan menyertai engkau sampai sampai pada akhir jaman nah lalu para murid juga dikatakan berpegang tegulap pada ajaran yang kamu terima dari kami baik lisan maupun secara tertulis 2 Thessalonica 2 ayat 15 nah itu ada jelas itu kalau tentang Irenius sama Polikarpus Bapak tadi itu ada nah kalau ini dari Allah langsung berkata gini sesungguhnya aku sudah memberi kuasa kepada baginda Nabi Muhammad nah taatilah Nabi Muhammad hai pengikut-pengikut yang lainnya nah gitu tuh jadi sistematis nih pengutusan ini pemberian otoritasnya ini kan ada beberapa ayat ya dari Al-Ma'idah 92 wa'ati'ur rasul wahdharu taatlah kepada rasul dan berhati-hatilah kalian yang An-Nisa 80 man barang siapa yuti' yang taat ar-rasul kepada Nabi Muhammad faqod maka sungguh ato'ah dia telah taat Allah kepada Allah dan surau Al-Hashr tadi juga sudah ya kemudian Al-Ahzab lakotkan alakum firosulina uswatun hasana panaja bisa di ini nggak dalam bentuk terjemahan saya kalau kayak gitu kan saya nggak ngerti nih tulisan Arab nih jadi biar sama-sama enak ini ayah mungkin bisa ya buka ya iya sebentar 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 ya sorry sorry sebentar bentar lagi sorry sorry bentar bentar lagi ini saya tambahin ya saya tambahin Ali Imran 31 Ali Imran 31 justru Nabi Anda membiarkan terjadinya bedaan bacaan contohnya yang mana contohnya Hisam dan Umar Hisam dan Umar terjadi bedaan bacaan ya padahal sama-sama satu dialek dialek kurais Hisam orang kurais Umar orang kurais Umar tidak mengerti apa yang diucapkan oleh Hisam itu sebenarnya udah jelas itu bukan bukan dialek tetapi tekstnya yang berbeda tekstnya yang berbeda maksudnya maksudnya Duran maksudnya Duran Allah menyatakan bahwa itu dalam tujuh dialek betul kan sementara Hisam dan Umar itu dalam satu suku dialek kurais kan gitu kan berarti dalam satu suku dialek kurais itu sendiri ada tujuh dialek gitu enggak enggak bukan suku kurais hanya mempunyai satu dialek ya tetapi bacaan daripada Hisam Umar gak ngerti meaningnya apa meaningnya ada perbedaan teks di dalam bacaan Hisam dan bacaan Umar bagi yang gak ngerti Hisam itu adalah anak daripada Hakim Hakim itu adalah sepupu daripada Kedijah sama-sama orang kurais tetapi kalau Hisam ini dari Bani Asad Umar juga orang kurais gitu dan ada empat puluh pendapat empat puluh pendapat mengenai tentang tujuh ahrup pendapat yang paling lemah mengatakan bahwa itu adalah dialek itu lemah itu bisa dipatahkan oleh hadis tersebut gitu hadis tersebut jelas menyatakan bahwa Hisam dan Umar itu tidak saling mengerti bukan sorry bukan tidak saling mengerti Umar tidak mengerti apa yang dilafalkan oleh Hisam gitu lalu ada lagi pendapatnya itu pendapat pendapat paling lemah tapi dipakai sebagai huja untuk mohon maaf untuk menipu membohongi seolah Allah itu memang ada perbedaan pendapat tetapi tetapi tidak pernah diceritakan Hisam dan Umar itu satu suku satu dialek kapan saya mau bicara ini ya silahkan ya saya tambahi lagi ya surah Ali Imran ayat 31 kata Allah kata Allah katakan Muhammad katakan kepada para sahabat ini ya kalau kalian semua kalau mengikuti Nabi Muhammad maka akan mencintai kepada kalian Allah 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 akan mencintai kalian kalau ikut Nabi Muhammad Nah masalah otoritas para sahabat bahwa sahabat ini memiliki keutamaan kita buka di bab namanya Fadoilu Sohabah nih bahwa sahabat ini memiliki keutamaan juga dan itu termaktub termaktub di dalam Al-Quran ya itu ayat berapa tadi Pak Panaja bentar ayat berapa kata Ali Imran 31 Ali Imran 31 Ali Imran 31 nah adillatu adalati sohabah minas sunnah dalil-dalil mengenai keadilan para sohabat dalam hal sunnah mengikuti Rasulullah nah apa saja dalilnya contoh nih Rasulullah s.a.w. mengatakan khairukum korni ya ini dari Abdullah bin Mas'ud radiyallahu'an anin nabi anna huqolah Rasulullah bersabda khairukum korni paling baiknya kalian adalah di zamanku yaitu zaman para sohabat kemudian zaman setelah sohabat ini hadis ya kalau ayat Al-Quran ini adillatu adalati sohabah dalil-dalil keadilan para sohabat otoritas sohabat minal qur'ani dalil al-qur'an wassunnah dan hadis wal-ijma' dan kesepakatan para ulama' yang pertama Al-Awwal Kauluhu Ta'ala Allah SWT berfirman dan begitu juga kami telah menjadikan kum kalian para sohabat umatan sebagai umat wasaton yang baik terbaik wasaton ini yang tengah-tengah maksudnya itu khairul umur awsatuha kata Rasulullah paling baiknya perkara itu yang tengah maksudnya arahnya kepada para sohabat tujuannya Allah menjadikan para sohabat sebagai umat terbaik lita kunu agar kalian semua syuhada akan menjadi saksi alan nasi kepada manusia wayakunu ar-rasul dan agar Rasulullah Nabi Muhammad alaikum syahida menjadi saksi kepada kalian kalian ini umat terbaik surah al-baqorah sayub 143 ini keutamaan para sohabat yang disebutkan langsung oleh Al-Quran ditambah Ali Imran 110 satu kali lagi satu-satu dulu Pak ya ntar ntar lagi Pak Agata kemudian Allah SWT juga mengatakan kuntum kalian para sohabat khairul umatin sebaik-baiknya umat ukrijat yang dikeluarkan linasi untuk manusia Ali Imran 110 jadi keutamaan para sohabat banyak termaktuk di dalam Al-Quran begitu lanjut kita balik balik lagi ke surah Ali Imran tadi Pak coba dibacain dulu itu maksudnya itu wahyu dari siapa itu disampaikan kepada Muhammad coba dibuka lagi tadi boleh gak ada yang sama terjemahnya yang tadi Bapak tadi surah Ali Imran 31 tadi mungkin ada yang pakai dua hp teman-teman ayah ayah bisa bisa lihat gak kita bisa lihat gak dulu bentar saya mau tahu dulu tak bacain tak bacain tak bacain surah Ali Imran ayat 31 ya betul gak iya ini terjemahan tapi sebenarnya ada asbabun hujulnya tapi kita baca terjemahnya dulu surah Ali Imran itu dalam terjemahan Departemen Agama ini bunyinya begini katakanlah dalam kurung Muhammad ini kolah apapun jika kamu mencintai Allah ikutilah aku niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu Allah maha pengampun maha penyayang itu kan jadi gini kan itu Quran itu kan ditulis oleh sahabat terus isinya katakanlah Muhammad harusnya gimana ya redaksinya itu loh Pak Naja saya masih bingung gitu kalau dikatakan harusnya Nabi itu langsung berkata gini Allah berfirman kepadaku gitu sudah dimandatkan atau diwahyukan kepada Allah supaya kalian itu mentaati aku gitu tetapi malah itu redaksinya seperti mau mengatakan lagi gitu loh berarti kayak wahyu itu gak langsung gitu kayak disampaikan dari siapa ke siapa gitu coba itu saya masih bingung oke berarti bisa ada yang ini gak ayah ayah bisa buka gak itunya ayah satu surat itu dengan latin dan ininya tadi Ali Imran 31 tadi jadi biar enak gitu satu-satu ayat gitu biar kita mengerti Ali Imran 31 iya kalau ada yang pegang dua defense enak sih sebenarnya saya pakai pegang satu api soalnya ini enggak ayah ayah bisa ini kan buka kamera kan bro kalau gue bilang lu langsung buka aja berusaha Ibu Kari 4608 aduh kemana-mana nanti gini loh satu-satu dulu lah ini saya bingung Mas Fekdura nanya Mas Agata nanya semuanya nanya ini narasumbernya cuma saya satu ini bukan Agata mengikuti lu gitu loh salahnya sorry ya Agata mengikuti lu dengan bermain menari-nari atas ayat kalau gue kan enggak gue mau lu tunjukin lu tunjukin dimana otoritas kan lu kan bilang lu mau tunjukin otoritas daripada sahabat nih nah gue tunjukin langsung saya juga saya juga posisi saya juga sudah siap data untuk menunjukkan seberapa kuat otoritas Ubaibin Ka'ab seberapa kuat Ibn Masud juga gitu kan misalkan bro sebentar ya bukari 4608 kita buka dulu disitu bro bukari biar kelihatan otoritas itu otoritas itu sebenarnya siapa yang punya sih bukari 4608 Mas Jicita saya usul gini Mas Jicita kan Mbak Agata nanya Mas Fekduran nanya nanti Mas Jicita juga nanya gimana kalau setelah saya jawab satu-satu saya gantian saya nanya ke Mas Fekduran aja saya nanya ke Mbak Agata aja tapi jangan dibantu nanti ya jangan dibantu ya 4608 kita lihat bener gak kata Naja bener gak kata Naja tunggu dulu ini Mbak Agata dulu saya selesaikan kan belum selesai Mbak Agata ini Anda terlalu lama menari-nari Naja ih nari apanya saya tidur-tiduran ini menari-nari di atas ayat Anda selama ini saya denger eh gak boleh menari-nari di atas ayat gak boleh oke mas orang ditanya perbedaan sebentar ya nak gak apa-apa ya oke aku besarnya oke silahkan ini saya besarkan bener tidak bener tidak ini ya 4608 betul tidak ini 4608 berarti gak jadi punya Mbak Agata ini gak usah gak usah menari-nari di atas ayat dulu kita mau lihat oke kita mau lihat kenapa kenapa Usman berani-berani membakar sedangkan Nabi Anda itu menyuruh untuk membiarkan ah ya kan itu top gimana oke saya bacain ya saya bacain ya ini tentang Hisam dan Umar ya Hisam ini sedang melafalkan ayat tetapi Umar gak mengerti malah hampir pengen dicat ya ini bener ini kayaknya salah deh 4608 bukari bukan itu kayaknya 4608 itu coba di atasnya jangan lu jangan suna.com lu suna.com ya lu kalau suna.com di 4992 bro kalau suna.com 4992 kalau suna.com kalau terjemahan Indonesia 4408 oke dia pakai terjemahan bahasa Inggris tadi ya jadi kita mau lihat otoritas itu sebenarnya otoritas yang diberikan oleh nabi-nabi anda itu seperti apa gitu loh apa bener seperti yang anda bilang Nen aja ada bilang kan otoritas diberikan kepada sahabat-sahabat sesuai dengan ini enggak enggak seperti itu hadis anda bicara enggak seperti itu oke jadi jangan menari-nari di atas ayat capek kalau menari di atas ayat tiduran dari tadi ngapain nari-nari oke ya bro lu buka cola aja dulu cola win o win o o l a cola.my.id oke dari situ minuman kesukaan dari sini kita cek ya habis dari habis ini kita cek kita main di ayat baru kita main ayat ayat yang di abdullah ibn asyid beda dengan ayat yang sekarang ini ada cola.my.id ya .my.id sahibu kori bukari 4608 sebenarnya banyak banyak sekali ini ya 4608 cuman kita ambil satu aja 4608 dia kan selalu minta dibacain ininya tuh apanya di Arabnya ya baca Arabnya dulu deh kita mau lihat Arab yang dia baca sama gak dengan terjemahan oke udah-udah mantai aman ya saya baca dari awal ditunjukin dari awal anuh masjid kita haddathana Sa'id bin Ufair qala haddathani Allahif qala haddathani Uqail Ani bin Shihab qala haddathani Urwah bin Zuber annal Miswar bin Mahzama wa Abdurrahman bin Abdilqari haddathahu annahumasami'a jadi yang mendengarkan ini adalah Abdurrahman bin Abdilqari ya bahwa beliau menceritakan sedang mendengarkan Umar bin Al-Khattab mengatakan Sama'atu Hisham bin Al-Hakim bin Hakim aku mendengarkan Hisham bin Hakim kata Siddina Umar bin Hizam yakra'u surat al-furqan dia membaca suratul furqan suratul furqan Fihayati Rasulullah Sallallahu 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 Ketika Rasulullah masih hidup Fastama'atu likiro'atihi aku istamaha itu artinya mendengarkan secara detail aku mendengarkan secara detail bacaannya dia bacaannya Hisham ini kata Siddina Umar dia membaca dengan huruf yang banyak tidak kelihatan yang mana yang dibaca Hisham ini belum pernah dibaca oleh Rasulullah dalam sepengetahuan Siddina Umar nah kemudian setelah mendengarkan apa namanya itu bacaannya itu tidak sama kemudian lingkas ceritanya Siddina Umar ini bertanya bertanya siapa yang membacakan kepada kamu suratul ini yang telah aku dengar barusan kata Siddina Umar kepada Hisham yang membacakan kepada saya Rasulullah kata Hisham aku mengatakan kata Siddina Umar tapi aku mendengarnya Rasulullah membacanya tidak seperti itu bro sudah kelihatan agak ke kanan agak ke kanan agak ke kanan maksudnya nah aku lalu aku menyampaikannya datang mengadu kepada Rasulullah aku mengatakan kepada Rasulullah aku tadi mendengarkan orang ini membaca seperti ini dalam suratul dengan beberapa huruf dengan huruf bukan beberapa huruf karena jamaahnya ahruf itu menggunakan kata tunggal huruf yang belum pernah engkau bacakan wahai Rasulullah Rasulullah menjawab coba coba-coba kamu baca seperti apa sih yang kamu baca ya Hisyam ya Hisyam wahai Hisyam lalu Hisyam membacakannya di depan Rasulullah Al-Kira'ah Al-Lati agak ke kanan dikit agak ke kanan kiri kiri nah Al-Lati yang bacaan yang bacaan pertama Allah kasih tau kepada Syedina Umar yang bacaan kedua Allah ajarkan kepada Hisyam dan Umar belum mendengar apa yang telah diajarkan Rasulullah kepada Hisyam begitu ceritanya itu bro terus pertanyaannya apa Umar gak mengerti iya berarti di dalam hadis itu Syedina Umar belum pernah mendengarkan bacaan yang dibaca oleh Hisyam dan ternyata dikonfirmasi kepada Rasulullah Rasulullah mengatakan Oh Anu Umar apa namanya itu ayat itu juga diturunkan seperti itu cuma diajari kepada yang Hisyam berarti satu ayat dengan dua perbedaan nah satu ayat ada dua cara baca dan begitu yang diturunkan oleh Allah cara baca cara bacanya Hisyam gimana dengan dialek apa dia bacanya Hisyam loh itu bukan masalah bacaan loh kalau di hadis itu huruf anda udah mulai jujur huruf yang berbeda itu hurufnya bukan bacaannya kan paham gak apa artinya huruf anda kira huruf seperti bahasa Indonesia gitu huruf pasti berbeda karena kenapa Hisyam orang manan aja yang ya orang Kuraish lah orang Arab yang bilang orang Banten siapa Kuraish bagus Umar orang manan aja orang Arab juga orang Mekah bro orang mana Umar Mekah lah suku mana suku mana Umar nah kalau ditanyakan suku mana Banten Kuraish nah Banten Kuraish Hisyam orang Kuraish Umar orang Kuraish ya Umar gak ngerti padahal ayatnya ayatnya itu adalah di Al-Furgan kan jelas tadi yang saya baca si Dina Umar belum pernah mendengarkan Rasulullah ngajari seperti itu ketika datang kepada Rasulullah Rasulullah bilang bahwa ayat ini juga diturunkan oleh Allah dengan cara baca seperti yang dibaca oleh Hisyam jadi apakah setelah itu si Dina Umar menentang tidak tidak betul cara bacanya bukan cara bacanya membacanya memang berbeda karena kamu sekarang tahu apa yang dibaca di dalam Surah Al-Furqan itu kenapa kamu tahu apa yang dibaca Hisyam dalam Surah Al-Furqan itu tahu gak jelas-jelas bacaan dalam sholat kan dikatakan sholat ketika sedang sholat bener gak kok bacaan dalam sholat suratnya suratnya ayat yang mana yang dibaca Hisyam itu loh di hadis itu cuma dikatakan Al-Qurqan Anda tahu bacaan yang mana kok Al-Qur'an Surah Tulfurqan aduh Al-Furqan saya bilang Al-Furqan bukan Al-Qur'an Al-Furqan dia bilang Al-Furqan iya Surah Al-Furqan itu ada di dalam Al-Qur'an itu Al-Furqan itu banyak ayatnya mana yang dibaca Hisyam itu tahu gak kamu Hisyam itu membacanya dalam dalam keadaan sedang sholat kan saya gak gak tanya dia membaca dalam keadaan sholat sayang saya tanya ayat yang mana yang dibaca dalam Al-Furqan itu ayatnya gak tahu saya cuma dia membacanya dalam keadaan sholat iya 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 ada ketawa iya betul iya 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 dalam keadaan sholat kan iya 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 semua ayat Al-Qur'an ya boleh dibaca dalam sholat Masjuran gimana kenapa Umar istilahnya tidak mengerti jelaskan dong ya wajarlah bukan saya tidak Umar diajarkan gitu yang turunnya yang seperti ini kan gitu karena ada perbedaan teks nah makanya karena ada perbedaan teks mereka berdua mengadu kepada Rasulullah Rasulullah berbedaan teks bukan perbedaan dialek dari tadi ada ngotot cara baca sekarang aku berbedaan teks ini baguslah teks sama huruf ini sama apa enggak